yo minasan ho genki desu kak welcome back on mahwatch youtube channel still with me tyo oh iya tempo hari sewaktu gua live ig or else kan ada yang nanyain perbandingannya seiko monster and samurai nah kali ini aku akan ada story buat kalian mengenai salah satu model itu oke stay tune oke storynya adalah kali ini yang akan gua bahas dari model monster ya buat kalian yang mungkin kalau yang udah tau yang udah expert soal monster ya udahlah ya it's okay tapi ini gua pengen sharing story sedikit tentang monster buat kalian yang mungkin belum tau atau mungkin baru tau dan waktu kalian mau belanja seiko bingung antara modelnya turtle samurai sama monster pengen yang mana ya enggak kebetulan gua sendiri juga penyuka monster maksudnya penggemar si jam ini ya jam tangan ini nah ini awal mulanya ya sebetulnya tanpa pengetahuan seiko sendiri jam tangan ini udah diberi nama panggilan sendiri atau nickname ya sama penggemar penggemarnya salah satunya yaitu monster nah ini sebetulnya dibalik desainer monster series ini ini ada nama hitoshi ando ya sensei hitoshi ando ini adalah yang mendesain monster generasi pertama dan sensei gaku komatsu yang mendesain monster generasi keempat jadi kalau yang keempat ini yang baru ini ya yang masih baru contohnya sku nya srpd25 ya nah hitoshi ando itu bergabung dengan seiko itu kurang lebih di tahun 92 ya dan setelah mengerjakan desain jam tangan untuk pasar jepang dan internasional ia juga mengawasi desain perangkat dan produk di bidang lain dan bisnis terkait ya dan saat ini dia adalah direktur pengembangan desain nah jadi kalau kalian misalkan ada si ritik dan saran itu mungkin bisa ditujuin ke beliau kali ya tentang desainnya seiko gini dong gini dong kok gini sih kok gitu sih misalkan nah untuk sensei gaku komatsu ini bergabung dengan seiko masih belum lama ya kurang lebih di tahun 2016 nah dia telah terlibat dalam berbagai desain jam tangan termasuk merek seiko terus sub brandnya seiko juga si alba dan sekarang terutama bertanggung jawab atas prospects nah desain prospects juga ya itu kan lebih meluas gak cuman diver aja ya macem-macem ada prospect land prospect sky mungkin kalau ada kritik dan saran bisa ke mereka juga ya ke beliau ini nah dorongan untuk desain yang berani ini adalah kepraktisan ya sebenarnya kelahiran arloji monster ini dimulai upaya untuk mengubah persepsi orang terhadap desainnya jam tangan diver ya tujuannya bukan untuk membuat jam tangan yang gak biasa sih tapi lebih untuk membuat jam tangan yang mudah digunakan oleh para diver atau penyelam ya yang pasti menghasilkan desain yang berani bold gitu loh dan seperti yang kalian udah tahu ya kalau kalian udah punya monster dari generasi pertama generasi kedua pasti kan beda banget dari yang lain ya lekukan-lekukannya garis-garis markernya sama bentuk handsnya itu emang stand out banget ya ambil contoh kayak bezel yang berputar yang khas biasanya kan kalau jam tangan diver itu bezelnya gitu kan giginya lebih halus terus dia punya insert bezel kan bulet rapi gitu kan clean kalau monster ini kan bentuknya lebih dengan lekukan-lekukan yang tajem ya tajem kasar modelnya kayak gitu ya dan itu sangat gampang banget buat di operasiin rotating bezelnya karena lekukannya yang gede-gede itu mempermudah kita ya untuk nge-gripnya kayak gitu sih dan desain marker bezelnya index dan hands itu membuat yang tadi gue sebut memukulnya ukuran yang besar hingga mudah banget ya buat di baca dan loomnya biasanya yang setau gue loomnya monster ini termasuk salah satu yang legendary banget nah model yang pertama itu adalah SKU nya adalah SKX 779 atau yang kita kenal dengan black monster jadi bisa dibilang black monster ini index markernya emang gak biasa ya gue ngeliatnya seperti itu jadi kadang kalau gue liat desain monster SKX 779 ini kalau gue liat dari markernya bahkan sebelum kita di tempat gelap pun warnanya udah green udah nyala loom ya kayak gitu loh itu memang gunanya untuk mempermudah untuk penyelam ya jadi karena dengan indeks markernya gede-gede itu supaya lebih gampang dibaca ya nah sekarang pertanyaannya kenapa kok jam tangan monster itu punya penggemar sekianya ya sebetulnya bukan hanya sebagai tools aja atau sebagai alat ya tapi kedekatan sama keakrapannya sebagai jam tangan juga dapat dirasain sama penggunanya ya misalkan lekukan bezelnya terus casingnya terus bentuk markernya itu punya keunikan tersendiri gitu loh gak bisa dibandingin sebetulnya casing dan bezel memang dibuatnya secara terpisah dan mereka disatukan setelahnya jadi sulit banget untuk dapetin fitment yang pas namun berkat teknisi mahirnya Seiko semuanya bisa dibuat secara presisi secisi kurang lebih kayak gitu nah SKX779 ini salah satu yang emang jujur aja ya pertama kali gue mengenal Seiko merambah ke Seiko model ini yang sebetulnya pertama kali menarik perhatian aku secara personally padahal pada saat itu waktu gue nyemplung di forum Seiko Diver waktu itu kalau gak salah di salah satu forum yang terkenal ya bukan di FB tapi ada itu mereka rata-rata membicarakan SKX dan buat pemula ambilnya SKX SKX gue gak bilang di sini SKX jelek no ya so jangan salah sangka cuman menurut gue SKX itu pada saat itu modelnya bagi gue terlalu biasa banget ya cuman bulat indeks markernya bulat yaudah biasa klasik gak jelek cuman menurut gue gue itu waktu itu suka desain yang apa sih yang bikin gue tertarik yang stunning banget gitu and then i saw this one the monster oke nah desainnya monster ini ternyata setelah SKX itu belum juga gue kebeli SKX muncullah generasi kedua ya waktu itu kodenya udah SRP karena SKX ini movementnya masih di kelas 7S26 ya 7S itu belum dia masih non-hack dan dia non-winding ya jadi bener-bener manual handwinding terus keluarlah tipe SRP atau mungkin monster dengan generasi kedua atau mungkin ada yang nyebut monster feng nah kenapa disebut monster feng karena ada perbedaan di indeks markernya jadi indeks markernya itu lebih keliatan monster banget karena ada kayak gigi-gigi tajem gitu loh kayak si monster kalau ini kan muletnya bulet kan nah itu gigi taringnya itu bener-bener kayak apa indeks markernya bener-bener kayak gigi taringnya kayak gitu dan itu emang keren banget sih lebih kelihatannya desainnya lebih slim tapi apa ya lebih kalau bisa dibilang garang mungkin garangan SKX cuman begitu ngeliat feng monster ini kayak lebih rapi lebih neat lebih lembut tapi sebetulnya kayak lebih tajem gitu loh itu emang salah satu yang gue suka juga ya kalau dibilang bandinginnya modelnya secara model gak bisa dibandingin ya kalau gue bilang karena itu line tersendiri yang lu gak akan bisa bandingin sama turtle lu gak bisa bandingin sama samurai karena bener-bener modelnya itu khas banget gitu loh kalau turtle kan masih ada klasiknya terus model samurai juga masih ada klasiknya klasik touchnya kalau monster ini bener-bener stand out dia bener-bener another another bisa dibilang gitu loh ada di monster generasi 3 nah generasi 3 ini modelnya penggabungan antara first generation monster ya markernya tapi markernya kalau dulu dia gak punya bingkai nah kalau yang generasi 3 ini sebetulnya dia punya bingkai tapi udah gak tajem-tajem lagi kayak yang generasi 2 dan dia movementnya movementnya 6R15 tapi sayangnya monster ini gak masuk di pangsa-pasar Indonesia jadi lebih ke japan domestic market sama US market sama Thailand setahu aku gitu ya dia movementnya 6R15 kodenya ada yang SZSC ada yang SBDC ya warnanya waktu itu yang utama dia ngeluar dark blue dial sama orange dial black dialnya juga ada sih itu 6R15 lalu terus monster udah lama banget gak ngeluarin sebelum generasi 4 muncul ini monster ini sempat ngeluarin hybrid kenapa gue bilang hybrid karena dulu kan waktu jaman monster ada beberapa dari user ya atau penggemar atau hobis itu dia bikin shroud ya shroud itu kayak case nya tuna ya shroud atau prisai itu dibikin di custom untuk monster jadi supaya monster itu gimana caranya gue punya jam tangan monster tapi punya shroud kayak tuna nah itu by custom ya tentunya banyak yang di compromise ya karena itu kan harus istilahnya orang apa ya harus bubut casingnya harus bener-bener ngebor secara manual dan itu kalau gak sama expert banget akan susah nyari apa bisa custom shroud yang bener-bener presisi ya nah akhirnya dibuatlah yang namanya SRP637 atau SRP639 orang ada yang bilang baby tuna ada yang bilang shrouded monster ada yang bilang tuna monster ya whatever you like lah walaupun umumnya bisa dibilang ini baby tuna ya dibuatlah itu jadi indeks markernya itu mirip monster hands nya juga mirip monster cuman case nya dia punya shroud itu sampai detik ini bener-bener masih most wanted item dan masih best selling ya memang sih belum ada announcement discontinue tapi mungkin popular bukan popularitas ya popularitasnya masih tinggi tapi untuk populasinya udah mulai sedikit jadi buat kalian yang belum mengadopsi SRP637 SRP637 atau 639 boleh siap-siap hunting ya yang penting punya dulu ya suka nggak suka bisa belakangan yang penting punya dulu itu saran dari gua sebetulnya beberapa penggemar banyak yang berharap Psycho Gen 2 Fang Monster itu bisa direissue tapi ternyata Psycho berkata lain dia nggak mereissue si Fang Monster but instead dia modelnya ngambil dari Gen 3 cuman bedanya ini nggak pakai 6R15 jadi kodenya bukan SBDC dia tetap menggunakan movement 4R36 jadi kodenya dia ada di SRPD ya jadi awalnya pokoknya SRP ya desain dialnya sama markernya itu ngambil dari yang generasi 3 juga jadi penggambungan antara index markernya monster Gen 1 tapi dikasih bingkai kayak gitu dan untuk handsnya juga udah dikasih bingkai dan kelihatan lebih tajem lagi tapi overall sama cuman bezelnya ada perbedaan kalau yang di Gen pertama itu kan bezelnya lekukannya lebih lebar-lebar dan lebih gahar kalau ini sekarang dibikin lekukannya itu lebih kecil dan lebih ramping dan kelihatan lebih rapih sih tapi kalau untuk soal desain tetap pada ciri khas monster jadi kelihatan banget sekali lihat oh ini pasti monster kayak gitu kalau kalian suka desain yang pertama generasi pertama kedua Feng atau yang ketiga itu soal selera aja sih sebenarnya ya tapi intinya DNA nya masih tetap sama ya so itulah tadi cerita singkat buat monster buat kalian yang mau hunting-hunting silahkan ya biasanya walaupun yang gua tau walaupun udah discontinue secara official yang gen pertama sama gen kedua kadang di beberapa seller terpercaya atau kolektor itu masih ada kok yang lepas koleksinya kalau harga gua gak bisa jamin tapi masih ada so kalian yang mungkin dulunya udah punya-punya terus dijual atau dimana terus kalian pengen punya lagi silahkan bisa hunting-hunting ya yang rekomendasi dari gua kalau gen pertama kalian harus wajib punya SKX 779 ya kalau generasi kedua SRP311 SRP313 SRP307 sama 309 ya itu kalian harus punya ya kalau generasi 3 nya SBDC silahkan kalau mau hunting ya yang 6R15 tapi kalau enggak kalau yang baru generasi 4 kalian ambil yang yellow yang baru keluar kemarin yang strapnya green ya itu kalau gak salah kodenya kalau gak SRPE SRPF ya kalian bisa hunting terus untuk hybrid ini kalian wajib punya juga SRP637 ya tapi kalau suka yang ada warna kuningnya 639 itu berbeda tapi kalau suka warna yang stainless atau neutral black dial ambil SRP637 ya silahkan buat yang suka monster terus suka psycho monster terus mau hunting-hunting lagi buat yang mungkin udah lupa sama psycho monster tapi dulu pernah punya terus jadi kangen lagi happy hunting ya so everyone that is psycho monster terus kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen ya dan yang pasti jangan lupa subscribe like ya terus tulis komen maksudnya itu tadi ya kalau ada pertanyaan apa komen-komen apa aja deh terserah kalian buat yang belum subscribe gue saranin buat subscribe yang udah jadi subscriber bisa jangan lupa nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan info-info dari kita karena kan biasanya di channel ini kalian tahu kan kita suka adain surprise-surprise buat kalian ya so i think sekian dulu untuk video kali ini cerita-ceritanya see you on the next story and video bye bye